Oke, ketemu lagi bersama Tuan Muda di sini di IGTV Tuan Muda. Selamat datang semuanya. Kali ini bakal ada series Tetap Analog Experiment. Untuk yang pertama kali, Tetap Analog ini membuat eksperimen tentang Kodak Instamatic Camera ini. Yang biasanya menggunakan film 126mm. Bentuknya mirip sama 110mm. Itu tuh nanti bentuk filmnya tuh kurang lebih kayak gini. Dia tuh cartridge gitu. Nah, si cartridge-nya itu nanti kan ada di sini dan itu tuh gampang banget kan. Si filmnya tuh beda sama film 35mm yang sedikit lebih sulit dan lebih effort untuk memakainya. Ini tuh dulu tuh gampang banget dibuatnya karena emang bertujuan untuk simple penggunaannya dan instan lah kayak gitu. Nah, ini tuh dibuat tahun 1970 dan nggak bertahan terlalu lama juga. Kita lihat dalamnya aja ya. Jadi, untuk menggunakan kamera ini kita nggak usah pakai cartridge. Karena kita bisa menggunakan si adapter ini yang kalian bisa beli di link deskripsi yang udah ada di bawah. Itu di Tokopedia 50 ribu doang. Jadi, gampang banget nanti penggunaannya walaupun memang eksperimen kamera ini tidak untuk semua orang. Karena emang lumayan effort dan mungkin hasilnya tidak terlalu memuaskan seperti yang kalian harapkan. Cuma asik aja gitu. Oke, jadi caranya gimana bakal kita tunjukin. Nah, caranya adalah pertama, nanti tuh bakal ada dua kompatmen gitu. Aduh, ya. Yang pertama itu ini. Dan ini. Nanti bakal dijelasin yang ini fungsinya untuk apa. Tapi pertama, ini kita pasang dulu di sini. Kita pasang. Udah mantep. Nah, fungsinya ini adalah untuk bikin fokus kameranya bener. Karena untuk adjustment si filmnya. Sama untuk biar ada rongga aja filmnya nggak terlalu nempel ke sini. Kayak gitu. Terus, setelah itu. Kita pinggirin dulu. Nah, film yang kita gunakan. Nanti kalian pakai satu film yang kosong kanisternya. Dan satu film yang kalian bakal pakai isinya. Nah, itu. Yang berbeda adalah karena si kamera ini lebih kecil. Kodak Instamatic ini. Nanti kalian harus memotong bagian sini. Di kanister sama gergaji besi. Setelah itu nanti si filmnya bisa masuk ke kamera ini. Nah, caranya adalah seperti ini. Jadi nanti masukin. Oh, salah. Si ininya, jangan lupa ditambahin ke sini ya. Saatnya masukkan. Karena ribet kita skip. Sedikit banyak butuh effort ya. Buat masukinnya. Cuman, ya namanya eksperimen. Terus, kita coba kopang. Dan dia masuk. Mantap. Ini tertanda baik. Nah, setelah kayak gini. Si ini berfungsi untuk menekan dan membuat si film ini tuh ketempel gitu. Nah, setelah ini berarti kita udah hampir 70%-an siap untuk shoot. Nah, yang ke... Step terakhirnya adalah melakban semua kemungkinan lightly. Pertama, ini tuh sebenarnya kaca ya. Ini tuh udah dilakban. Nah, ini tuh kaca. Nah, ini tuh kita lakban supaya nggak masuk lightly. Nanti setelah kita tutup. Dan ini nanti udah kemungkinan dipastikan udah jalan semuanya. Terus, kita nanti bakal kita lakban ini. Kita skip ya, karena ribet. Nah, jadi udah dilakban. Udah ditutup semua kemungkinan light leak yang ada. Mulai dari bawah, samping sini, sama atas sini. Dan juga kacanya yang di dalam sudah dilakban. Jadi, kemungkinan kita berharap tidak ada light leak yang masuk. Yang menyebabkan nanti filmnya kemungkinan malah bisa kebakar semua. Atau ada light leak sedikit. Kayak gitu. Jadi, berapa banyak lakban yang harus dipakai? Ya, itu sesuai selera kalian aja. Nah, setelah udah kayak gini. Berarti siap untuk dipakai. Nah, ini kebetulan kamera ini dipinjamkan dan dikasih ke gue. Beserta si adaptornya untuk dicoba oleh Akbar. Nanti ada di bawah. Thank you banget Akbar. Udah menjadikan gue sebagai kelinci percobaan. Terus, nanti saat motret. Ini salah satu tips yang harus diikutin. Si film ini tuh. Kodak Instamatic itu tuh. Jadi, dia tuh puterannya tuh beda. Karena dia square. Dan saat kokang itu dia beda. Nggak full kayak 35mm. Jadi, ketika nanti filmnya lagi di kokang. Jadi, sekali kalian jepret. Itu kalian harus ngeskip sekitar 3-4 frame. Jadi, supaya nanti nggak ketumpuk. Kecuali kalian mau ala-ala double exposure dan... Bukan double exposure sih jatuhnya. Itu bakal jadi ketumpuk gitu. Kalau kalian double exposure, emang gue. Tapi kalau kalian nggak berharap itu, nanti hasilnya malah jadi ketumpuk. Jadi, kalau kalian nggak mau di skip 3-4. Caranya adalah dengan menutup ini dengan sesuatu yang sangat gelap. Jadi, nanti sekali jepret. Empat kali ditutup. Jepret empat kali. Baru mulai jepret lagi. Jadi, ini gue bilang lagi sekali lagi bukan untuk semuanya. Tapi untuk yang ingin coba dan ingin menikmati sensasi lain dari kamera film yang ada. Kayak gitu. Oke, hasilnya ditunggu. Oke, standar ya. Kita coba foto bunga. Setelah beres foto, kita tutup lensanya. Gue kasih lakban supaya hitam warna belakangnya. Setelah kayak gini, kita jepret 3 kali. Baru kita bisa jepret. Biasa lagi. Itu kalau nggak mau ketumpuk ya. Sub indo by broth3rmax. Terima kasih.